Indonesia, negara kepulauan terbesar yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tradisi dan adat budaya yang semakin menambah keberagaman dari negara Indonesia. Keberagaman yang terjalin menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat yang sekaligus menjadi berkah bagi negara yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, yang terdiri dari 17.508 pulau dan dihuni oleh lebih dari 360 suku bangsa di dalamnya. Yang selanjutnya pulau-pulau yang ada di Indonesia terbagi ke dalam 38 provinsi daerah pemerintahan. Yang di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan segala aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, apakah kalian tahu? Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang mendapat keistimewaan khusus oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan oleh keunikannya yang tidak dimiliki oleh provinsi lainnya. Dan berikut provinsi-provinsi khusus dan istimewa yang ada di Indonesia, yang tentunya kalian wajib tahu. Penentuan daerah administrasi khusus di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Pasal 18B Ayat 1, dan Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014. Dikatakan bahwa, daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. Sedangkan daerah istimewa adalah daerah dengan penyelenggaraan tata kelola daerah yang bersifat istimewa bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan berdasarkan penjabaran tersebut, ditetapkan lima provinsi di Indonesia yang diakui sebagai daerah khusus dan istimewa oleh pemerintah negara Indonesia. Provinsi-provinsi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959 Yang dimana, status istimewa diberikan kepada Aceh dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 tahun 1959 yang isi keistimewaannya meliputi agama, adat istiadat, dan pendidikan. Namun setelah dilakukan pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Keistimewaan Aceh bertambah, yang meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Secara umum, keistimewaan Provinsi Aceh berada dalam hal pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Dan pelaksanaan syariat Islam ini diterapkan ke dalam beberapa aspek kehidupan yang terdapat di sana, seperti penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan pemberian kewenangan kepada Kabupaten Kota untuk memberi fatwa terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIE, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi daerah istimewa sejak pembentukannya secara de jure tahun 1950 dan pengakuan secara de facto pada tahun 1945. Sehingga DIE berkedudukan hukum sebagai daerah istimewa yang setingkat provinsi. Serta memiliki keistimewaan pada sistem pengangkatan kepala daerah istimewa dan wakil kepala daerah istimewa dari Sultan dan Paku Alam yang bertahta di sana. Yang di mana, syarat khusus bagi calon gubernur DIE adalah Sultan Hamengkubu Wono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Selain itu, Kesultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jakarta sebagai satuan khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom, Jakarta memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memiliki kehususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat perwakilan lembaga internasional. Kekhususan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2021, dikatakan bahwa provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua diberi otonomi khusus dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan otonomi khusus tersebut adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Yang pada akhirnya pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mengujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain. Dan itulah Provinsi-Provinsi yang mendapatkan predikat khusus serta istimewa yang terdapat di negara Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, serta jangan lupa kembali untuk mengetahui informasi menarik lainnya, yang tentunya kalian wajib tahu. Terima kasih telah menonton video ini,